oke halo guys balik lagi di channelnya aset crypto world hari ini kita akan bahas tentang upcoming season 20 dan economic balancing adjustment ini adalah suatu berita yang paling mengejutkan lah buat dunia aksi ya karena di sini kita langsung baca keypoints ya dimana Adventure mode SLP gitu ya akan reduce ke nol jadi reward di dalam adventure itu udah nggak ada gitu loh dan ini termasuk juga first time competition dimana misalkan kalian lewatin ruin 21 biasanya akan dapat 200 SLP nah itu juga udah hilang lalu daily quest SLP itu juga hilang nol gitu ya lalu di sini arena reward structure itu berubah secara drastis gitu lalu AXS rewardnya dulu kan cuma 1-1000 ini diturunin lagi jadi kalau nggak salah top 300.000 itu masih bisa dapat AXS seperti itu lalu buat kalian yang MMRnya di bawah 800 nggak usah khawatir karena sekarang kalian bisa dapat 1 SLP per win kurang lebih seperti itu buat aksi-aksi yang lemah pun istilahnya masih bisa mendapatkan SLP kayak gitulah lalu di sini ada reworking energy system dimana kalau sekarang kan orang lebih prefer untuk pecahin aksinya daripada punya 9 aksi di satu wallet mending dipecahin jadi 3 wallet yang masing-masing punya 3 aksi gitu lalu bisa dimainin karena energinya istilahnya lebih banyak seperti itu ya Nah di sini kita akan bahas secara SLP mint and burn gitu ya jadi kita bisa lihat chartnya terakhir nih di tanggal 26 Januari ya 26 Januari kalian bisa lihat bernya hanya 48 juta sedangkan mint yang terbentuk itu 183 juta dan ini cukup membagongkan ya kalau kita lihat dari chartnya ini dari awal sampai akhir yang banyak adalah di mint dibandingkan dengan yang di burn jadi seperti itu jadi developer ini ngerasa SLP yang terbentuk itu lebih banyak gitu loh jadi harus dikurangi seperti itu nah di sini kita bisa lihat ini elimination of adventure mode and daily quest reward gitu jadi di sini kita dikasih dengan pendapatan SLP ya dari tanggal 11 November sampai dengan 25 November nah di sini ada daily quest sehari dapat berapa kemudian daily quest total SLP gitu kan kemudian PVE gitu kemudian PVP gitu kemudian di sini total SLP yang terbentuk gitu di sini kita bisa lihat average-nya sekitar 288 juta tapi biasanya 270 sampai tertinggi 297 ya mungkin segituan lah tertingginya nah di sini kita bisa persenannya di dalam daily quest persenannya itu 16-17 persen sedangkan jadi PVE itu 40-47 persen intinya seperti itulah tadi sini kita bisa lihat PVP pun ngambil 40 persen sekian tapi kadang ada yang turun di 37 persen atau 39 persen gitu nah yang dihilangkan ini adalah di quest dan PVE Oke jadi di kalau ditanya dengan adanya burn ini bagus atau enggak gitu kalau gua secara pribadi memberitahukan ya bagus untuk game ekosistemnya kedepan gitu dimana di sini kita bisa burn hampir 50 persen lebih ya karena di sini kayak 40 tambah 16 aja udah 56 persen jadi di sini paling total yang dihasilkan kalau kita anggap 300 150 mungkin 130 sampai 140 juta SLP perhari gitu nah tapi balik lagi pengurangan reward di daily quest dan PVE ini menurut gua nggak menyelesaikan masalah kenapa karena kalau kita lihat di sini di bawah sini ya nih kita bisa lihat ya berapa banyak sih dia nyentuh 100 M sedangkan dari PVP aja gitu ya PVP aja penghasilannya ada 100 di atas 100 juta gitu ya misalkan di sini paling kecil ya 107 juta tapi kalian bisa lihat di sini chartnya ini 100 juta aja dia kita nyentuh tuh berapa kali doang paling di sini satu kemudian ini ngedeket ya ini juga deket ini dua kali paling nyentuh hanya dua kali gitu jadi jika hal ini terjadi tapi SLP masih nggak punya burn case atau use case yang baru selain dari breeding ya jadi menurut gua percuma aja sih seperti itu dan waktu juga cukup menentukan sih karena semakin lama SLP dibiarkan nggak ada use case-nya maka semakin mungkin banyak SLP yang termine juga walaupun dari PVP seperti itu jadi kenapa mereka nge-remove SLP dan nge-remove daily quest gitu ya kalau disini baca bisa remove around 130 juta SLP per hari gitu dan itu cukup banyak sih yang berkurang dan ini salah satu hal positifnya adalah jadi yang biasanya punya bot untuk nge-farm di adventure aja otomatis bot itu semua udah nggak guna udah nggak bisa dipakai karena biasanya biasanya mereka untuk melawan pvp itu nggak bakal menang gitu karena mereka modalnya hanya untuk bisa ngeluarin kartu gitu tapi dengan adanya sistem ini gitu jadi yang punya bot untuk nge-farm SLP di adventure atau daily quest itu udah nggak berguna sih seperti itu ya Nah di sini kita bisa lihat ini revamp pvp reward structures disini gua tadi dibilang dimana dulunya top 1000 gitu ya sekarang menjadi top 300.000 gitu gitu jadi kita bisa lihat disini kalau misalkan kalian juara satu di season 20 nanti total hadiahnya adalah 203 AXS dan begitu pula ke bawah jadi kalau nanti disini 150.000 orang gitu ya 150.000 orang membagi sekitar 43.131 AXS gitu dan ini total rewardnya nanti di season 20 117.676 AXS kalau mereka bilang sih ini setara dengan harga 6 million di usd gitu ya katanya sih seperti itu nah kemudian disini ada reward baru ya gimana gimana disini kita bisa lihat we will adding back satu SLP per win jadi misalkan kalian rangenya di bawah 800 MMR kalian nggak perlu stress lagi karena sekarang udah bisa dapetin satu SLP per win gitu ya kalau ditanya masih kecil sangat kecil gitu tapi ya at least dapat sesuatu daripada nggak sama sekali kurang lebih seperti itu disini kita bisa lihat susunannya yang baru gini nah ini 0-999 kalian dapat 1 SLP per menang gitu kemudian 1000-1099 dapat 3 SLP kemudian disini 1100-1299 dari 6 diubah ke 5 gitu termasuk dengan rank default dimana kita mulai di 1200 ya jadi ntar semuanya mulai dari dapat 5 SLP dulu lalu disini 1300-1499 itu dari 9 SLP dapat 6 lalu selanjutnya dulunya dapat 12 sekarang dapat 8 lalu sekarang dulunya dapat 15 dapat 10 lalu 2000 ke atas dulunya dapat 18 sekarang hanya dapat 12 SLP kurang lebih seperti itu nah disini yang mulai menariknya dimana increasing burn jadi eh dimana mereka sudah mulai mau untuk bikin fitur SLP burn dimana disini termasuk dengan kosmetik dan skin kemudian upgraded aksi body part gitu kemudian in game emoji kemudian reading event selalu by in turnamen lalu XC naming gitu nah ini semua nanti kira-kira akan membutuhkan SLP kurang lebih seperti itu nah menurut gua sih balik lagi ya kalau yang terpaling terpakai adalah upgraded aksi body part menurut gua tapi kalau misalkan efeknya nggak ada yang berubah sih agak percuma juga maksudnya orang mendingan menggunakan SLP nya untuk earn gitu ya maksudnya untuk dijadikan duit gitu daripada istilahnya hanya memperbagus skin atau memper atau punya emoji gitu atau mungkin bisa ikut turnamen gitu dan atau mengubah nama aksi maksud gua buat orang-orang yang beneran play to earn gitu dimana penghasilannya dari main game aksi ini ya otomatis nggak bakal dipakai untuk buat hal-hal ini gitu malah dipakai buat pindah ke stablecoin gitu lah untuk dicairin perbulan dan untuk biaya hidup kurang lebih seperti itu lah jadi disini dia nama dia bilang kalau intinya adalah untuk bikin hal-hal tadi yang di atas ini itu membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang disini ada prosesnya gitu ya jadi disini dia bilang small features can take months to implement jadi ini months ya beberapa bulan jadi 12 bulan pun termasuk beberapa bulan jadi jangan berharap terlalu banyak untuk bulan depan atau season 21 langsung keluar jangan berharap kayak gitu tapi kita tetap mainin aja kumpulin aja dulu SLP nya nanti sampai bebe baru dikeluarin semua kurang lebih seperti itu ya nah disini ada energi rework ini dia bilang dimana player gitu yang biasanya punya sembilan aksi kebawah itu lebih prefer untuk bikin tiga akun aksi gitu dan dimainin oleh sekular karena itu istilahnya lebih worth it gitu lah dibandingkan dengan punya 10 aksi lalu ditaruh di satu akun paling itu energinya cuma 40 nanti ini semua akan di reward biar lebih imbang dimana nanti misalkan kalian punya 10 aksi atau sembilan aksi intinya energinya akan lebih oke lah gitu jadi ini dibilang juga bisa meningkatkan permintaan terhadap aksi-aksi yang jelek jadi artinya kita hanya butuh ngehold aksi untuk dapat energi lebih untuk main lebih banyak untuk dapetin SLP lebih banyak intinya seperti itu jadi ini masa depan jadi eh intinya adalah mereka mencoba untuk membenarkan ekonominya sekarang karena Yap kalau kita bisa lihat eh di marketplace di aksinya gitu volumenya itu sangat turun dan otomatis berpengaruh sama fee yang mereka ambil gitu dimana lima persen dari jualan aksinya ya dan itu buat gue sih berhasil sih karena dulu dari 30 juta sekarang sampai buru-buru dua juta jadi itu sangat jauh sih penghasilannya seperti itu kita mari sama-sama berharap kalau ini dev kali ini mulai serius dengan untuk membenarkan SLP gitu ya jadi biar kedepannya otomatis kita sama-sama bisa play to earn dan main gamenya juga fun jadi play to earn bukan play to stress seperti itu ya jadi itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk di like comment dan subscribe nanti kalau misalkan ada season 20 udah keluar kita akan bahas secara ingamenya dan ada yang berkurang atau bertambah nanti kita akan cek gitu ya oke see you kalian di video-video lainnya bye